Halo Coy, balik lagi di channel Pajril dan pada video kali ini gue akan mencoba mod yang namanya itu adalah mod parkour nah jadi disini gue pake mod parkour dan ini untuk pc guys, jadi buat kalian yang main di android mungkin nanti ada tapi modnya itu mungkin akan sedikit berbeda dengan yang gue pake ya jadi sebenernya buat kalian yang belum tau ya, si jen itu sebenernya adalah pro player parkour jadi mungkin di pertunjukan pertama, kita akan lompat ke gedung yang sana coy apakah si jen akan sampe oke kita akan coba aja kita ambil ancang-ancang dulu, mungkin kita akan disini, langsung aja kita lari, apakah akan bisa guys oke apakah akan sampe dan ya ternyata gak nyampe, aduh gembel banget ya jadi itu adalah mod yang pertama, yaitu adalah lompat jauh coy jadi caranya buat yang belum tau, kalian itu lari dulu, abis itu kalian tekan dan shift dan nanti dia akan jauh gitu ya lompatnya tuh ini animasinya juga berbeda coy kayak ngeguling gitu ya nah sebenernya gak cuman lompat jauh doang tapi disini tuh ada animasi-animasi parkour yang sangat keren banget coy dan total sih katanya ada 25 ya jadi kita akan coba aja satu per satu disini kita pencet dulu parkour yang pertama itu adalah satu guys, pencet nomor satu ya kita akan lihat oke mana nih kok gak jalan oke dan yap parkour yang nomor satu kayak begitu kayak backflip gitu coy oke selanjutnya kita akan coba dua teman-teman oke oh yang dua ini dia itu kayak lari dulu abis itu langsung loncat ke depan ya gue coba pengen jatuh ke sana deh kita akan coba pakai jatuh aduh kurang pas oke oke yaudahlah gak apa-apa kita lanjut aja ke yang ketiga tiga ini apa nih oh dia sama lari juga tapi lompatnya itu rada sedikit berbeda ya coy ya kita ini dulu deh kameranya deh oke coba tiga tiga kayak gimana tadi oke seperti itu ya apa bedanya sama yang dua ya coba kita coba dua ini dua guys oh dua itu dia ke depan pandangannya tapi kalau ketiga ini dia itu rada ke samping nih tuh kan langsung ke samping gitu ya pandangannya oke lah langsung aja kita ke yang keempat empat ini apa coy oke ini eh kok suka gak bisa dipencet gitu loh gak jalan coy oke ini dia nih empat nih ya kayak begitu ini kenapa banyak lari banget ya kok lari semua ya gue liat oke yaudahlah kita lanjut aja ke yang kelima wuhidih nah ini nih beda nih sekarang nih dia itu kayak nendang langsung langsung apa ya langsung backflip gitu coy wadaw oke lanjut lagi yang ke enam ya ini kok hampir sama coy ini lima sama enam ini ini yang lima tapi kalau enam ini dia ada kayak tambahan gitu tuh kan dia lompat begitu ya lompat muter balik lah lalu yang ketujuh tujuh ini dia lari juga dan widih keren banget coy keren banget guys tuh ya seandai waduh oke lalu lanjut ya delapan delapan ini oh kayak gitu ini kok biasa aja semuanya ya gue liatnya sih biasa aja coy yaudahlah ya itu yang ke delapan lalu yang sembilan set wih dih wih rada lama ya yang sembilan ini durasinya coy kita coba lagi oke ya kayak begitu gimana menurut kalian apakah keren oke selanjutnya nol nol ini apa ya nol ayo oih ih gak mau jalan loh sejajah oke nol kayak begitu aduh biasa aja coy biasa aja kenapa pada biasa aja ya oke guys jadi disini tuh sebenarnya gak cuman angka doang gak dari satu sampai nol doang tapi disini juga ada huruf-huruf coy nah misalnya disini ada T T ini apa ya oh ini kok hampir sama ya sama yang nol tadi cuman dia kayak ada tambahannya gitu seh widi mantep gaming oke lanjut lagi terus ada huruf V guys ya ini ada huruf Y wih ini kayak nomor berapa ya tadi ada kayak sama gitu loh kalau kalian perhatiin ya oke kayak gitu ya yang Y lalu selanjutnya ada U U ini waduh ih dia kayak ini harus di dinding guys ya U ini harus di dinding biar lebih keren nah tuh jadi kayak kelihatan dia tuh lagi nginjek dinding coy ya widi coba kalau tadi kan itu dinding yang mendatar ya kalau yang ini kayak gimana guys kalau di U oke ya gak kenapa-napa sih gue kira bakal mendelep gitu sih jenya oke lanjut lagi ya ada huruf I I ini wow widi ini kayak nomor 5 guys nih ini nomor 5 ya kalian perhatiin itu kan sama kan cuman dia kayak 2 kali gitu loh gerakannya tuh 1 2 tuh kan jadi kayak 2 kali gitu lalu lanjut ada huruf O oke huruf O ini kayak gimana widi dia ada jatuhnya juga guys tuh tangannya kayak menapak tanah gitu ya oke lanjut lagi huruf P huruf P ini widi ini kayak menyelam ke kolam guys nah ini kita coba ya ke kolam kita akan menyelam widi widi jadi seru coy kalau ini animasinya gak ngebosenin gitu seh anjay ya dia langsung berenang kayak gitu nah sekarang kita coba di pantai ini ya kita pencet huruf P lagi seh eh ya animasinya langsung kayak ngestop gitu tadi oke guys kita pindah ini ya pindah tempat disini aja kita lanjut ke huruf G oke oke mana ini G nah widi 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 wuset lama banget coy ternyata ada yang lama ya gerakan parkurnya seh widi wuset lama banget coy oke terus selanjutnya ada huruf H huruf A ini apa wih wuset coy wah ini berbeda banget nih berbeda sendiri nih daripada gerakan yang lain tuh wah keren banget ya oke lanjut huruf J huruf J ini wuset wuset eh ini paling lama guys ini guys tuh ih anjir gak selesai selesai lama banget coy ini ternyata kayaknya ini paling lama ini coy parkur yang huruf J ini ya kita coba lagi 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali wuset 8 kali backflip guys gila gak lu itu gak pusing apa ya sisi J nya oke oke mungkin J ini paling lama coba kita akan lanjut ke huruf K huruf K ini waduh ini kayaknya lama lagi nih coy oke tapi gak terlalu lama sih masih lama masih lamaan yang J guys oke jadi yang lama itu ada huruf G terus huruf J sama huruf K ini ya oke lanjut huruf L huruf L oke oke ternyata bisa huruf L wuset ini lama juga coy ini tapi masih lama yang J sih kalau menurut gue ya ya jadi ada 4 nih yang lama nih ada huruf G terus J K sama L ini yang huruf J ini lama banget ini paling lama coy huruf J coy oke selanjutnya huruf M apakah huruf M ini bakalan lebih lama daripada yang tadi kita langsung aja coba ya oke ayo oke ya gue kira bakalan lebih lama daripada yang tadi coy ternyata kayak gini doang nih tuh tuh cuman kayak begitu doang ya coba deh kalau gue kayak giniin apakah si J nya akan jatuh ya coba kita coba aduh kayak ada itu deh bentar gue mundurin dikit lagi nah segini nih kita akan coba set ya bisa jatuh coy ternyata oke abis M disini ada koma emang gila banget sampe koma coy oke kayak gimana ya kayak gitu ya gerakannya gak lama-lama banget set tapi keren sih ini ini keren banget coy lalu selanjutnya titik titik ada gak oh titik agak ada coy oke guys guys ternyata udah semua gue review menurut kalian yang mana guys yang paling keren dari semua gerakan parkour ini kalau menurut gue sih ya ini yang paling keren itu yang H guys karena dia itu berbeda sendiri ini kayak gini nih yang H nih tuh dia kayak menahan gitu ya tuh kayak balik terus menahan gitu coy ya kayak gitulah ya gue paling suka yang H dan yang J juga keren banget coy karena dia ini lama banget durasinya kalau kalian menurut kalian yang mana coy yang paling keren ya oke guys jadi itu dia tadi mode parkour buat kalian yang suka dengan mode ini kalian bisa like video ini dan subscribe juga karena akan ada video GTA yang seru lainnya oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah dadah dadah